Farhad Abbas ikut menanggapi perseteruan Hotman Paris dengan Iklima Kim. Melalui instastory-nya, ia memberikan peringatan bagi mantan asisten pribadi Hotman Paris. Lantaran selama mengungkap ke media, Iklima Kim tak membeberkan bukti maupun hasil visum. Selain itu, Farhad Abbas turut menyeret kuasa hukum Iklima Kim dalam kasus ini. Saran buat mantan Asprey Hotman kelapa gading yang ngaku dilecehkan, gak usah ngaku-ngaku dilecehkan dan moceh sana-sini. Kalau gak ada bukti, saksi, dan visum, siap-siap saja masuk bui bersama pengacara yang dampingi. Saran buat lawyer kamu, kurang kerjaan ya? Kamu lawyer atau tukang ribut? Ngomongnya lebih sopan tukang potong daging babi? Salam pandai, tulis Farhad Abbas. Lanjut, Farhad Abbas seolah membela Hotman Paris dalam kasus dugaan pelecehan seksual ini. Namun dalam unggahan tersebut, mantan suami Nia Daniti itu membahas pengacara Iklima Kim. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.